selamat pagi buat semua teman-teman yang ada di dunia seperti janji saya kemarin saya akan membuat vlog yang nantinya akan selalu aktif tentang ya tentang keseharian saya tentang sepak bola dan tentang masa depan yuk kita ikut aja terus channel YouTube saya ya kita udah sampai di tempat biasa saya nongkrong pagi tempat santai karena tema hari ini kita pengen membahas cerita tentang ya keseharian yang santai ini yuk ya seperti tadi kan saya disini datang untuk santai coffee tapi saya nggak sendiri jadi saya sama Captain Borneo FC Javon Besenov Halo apa kabar kita ngobrol-ngobrol sedikit kok eh tentang last game ya lawan Sleman sambil menunggu coffee yang kita pesan kemarin mereka udah ngobrol tentang pertanian lu dan kemarin bahwa PSS Sleman dan Sleman Captain kita dan tim membawa kemenangan buat masyarakat sama mereka yuk kita ngobrol begitu Halo Cap apa kabar? baik makanya baik baik berarti ada mix ini inggris dengan indonesia ini berarti ya bisa bicara sedikit lah pas indonesia gimana perasaan kamu tentang? nah tidak mengerti oh tidak mengerti ya? how you feel? how you feel? I'm happy to score first my goal and bring three points for our team it was amazing night yeah I see in the game everybody work hard eh I'm very happy about the work hard of our team yeah but it was good teamwork good teamwork and it's feeling in the field how the guys run and how they want to win especially young guys young guys who play the first time they didn't scare and they play well anyway last game lawan PSS Sleman kita memecahkan rekor ya karena Borneo datang dengan sekuat muda yang bisa dikatakan minim pengalaman tapi punya jiwa kemenangan itu menurut saya ada berapa pemain? how many players? for young total? 6 or 7 6 or 7? yeah what i know but maybe more maybe more ya? wow banyak juga ya ada sekitar 6-7 orang kata kapten tapi dia rasa sih lebih dari itu karena dia gak bisa tebak buka orang Indonesia lebih tua daripada umur especially defensive line defensive line from the left to the right all young only me only me very good but you can see from our score 0 6 they play well have some mistakes but they can improve that's good for the team for there means have future have future yes so it's very good need to work hard so you see Mario Gomez happy in the game? sure sure why not? hahaha jadi kalau menang walaupun tipis Gomez pasti selalu tersenyum itu saya gak tau kenapa tapi intinya dia selalu senyum itu luar biasa buat tim ya itu semangat kita untuk membahagiakan dia juga disini dan tentu untuk masyarakat sama Rina so about your goal about your goal it means big for you about your first goal in the league? sure how you feel after you score? I'm very happy I'm very happy I've been waiting this long time not me you also my coach before every game he always told you need to score so I didn't and I'm happy so I think our fans also happy because it's good feelings congratulations for your job great job and the team job very good team job is more important yah kalau gitu kita sambil menunggu kopi kita beri sebentar dan kita minum sebentar ok sebelumnya udah mau habis artinya waktu kita akan habis juga saya rasa vlog hari ini udah cukup dan kita akan berpisah terima kasih sudah datang dan kita berbicara di sini semoga next akan ada kita buat yang berbeda lagi jangan lupa subscribe dan tombol lonceng sukses your new challenge